selamat menikmati dan kali ini aku mau bikin tutorial cara membuat kartu ucapan atau kartu buat kayak misal kado-kado begitu dan juga tentunya untuk angpal yang dibuat sendiri alias homie oke langsung aja kita mulai ya let's get started bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah pertama kertas origami kertas origami nya terserah ya teman-teman yang ada motifnya ataupun yang gak ada motif alias polos bahan kedua itu adalah gunting next bahan terakhir adalah washi tape kalau aku pakenya washi tape biar lebih bersih gitu loh teman-teman karena kalau misalnya pakai lem kayak gitu-gitu deh oke langsung aja kita mulai let's get started jadi pertama aku mau bikin yang buat ini aja deh guys gimana kalau kita buat yang ini buat apa namanya kartu ucapan happy birthday gitu-gitu kita pakai yang kelinci ya teman-teman kita gunting lemah kita lipat dulu di bagian sini ya ya terus taruh disini nih yup terus kita gunting deh teman-teman nah sekarang kita gunting sininya kalian bisa rapi-rapiin sedikit gitu-gitu ya teman-teman oke sekarang kita bisa tekuk ini dan oke gitu teman-teman sekarang kita lem pakai washi tape yang tadi oke oke kita kasih kita kasih washi tape tuh nah ini kan ada kelebihan sedikit nih teman-teman kita bisa potong ya tapi pastikan sampai kena kartu ucapannya ya oke 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 kita oke 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 nanti gak kelebihan lagi oke jadi guys ini udah selesai nih sekarang aku mau bikin yang kedua itu adalah angpau kayak ini buka dan aku mau pake yang warna kuning atau ini aja deh orang kita pake yang orang aja ya teman-teman ini warnanya itu kayak neon-neon gimana-gimana gitu teman-teman jadinya maaf ya sakit matanya ini ambil dua satu aja cukup nah sama tapi caranya rada-rada berbeda ya teman-teman awal-awalnya itu sama aja tapi tapi terus kita gunting disininya terus kita lem pake solatip atau washi ti oke oke dan lagi nonton ya guys Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.